Beralih ke informasi lainnya, Pemirsa Polresta Cirebon, Jawa Barat meluncurkan layanan green service dalam pembuatan SIM dan SKCK. Masyarakat yang ingin membuat SIM dan SKCK cukup menukarkan sampah plastik yang sebelumnya telah ditabung di bank sampah sekitar. Tujuannya untuk menjaga ekosistem alam dari pencemaran sampah plastik. Inovasi layanan green service dalam pembuatan SIM dan SKCK diluncurkan Polresta Cirebon, Jawa Barat. Masyarakat dapat membayar biaya penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dalam pembuatan SIM dan SKCK menggunakan sampah plastik. Sampah plastik sebelumnya telah ditabung melalui bank sampah dan dapat digunakan untuk pembuatan SIM dan SKCK di Polresta Cirebon. Yusuf, salah seorang warga Cirebon mengaku telah menabung berbagai sampah, khususnya sampah plastik di bank sampah selama satu tahun. Dari hasil tabungan sampahnya, ia gunakan untuk membuat SIM secara gratis dengan menggunakan tabungan sampah. Buat bikin SIM. Buat bikin SIM. Si bantuan SIM-SIM. Oh gitu, jadi nggak pakai duit ya? Pakai tabungan itu, bukti tabungannya. Prosesnya ya, dia terus digagungkulin, duitnya disetolin ke bank sampah. Oh gitu, bawa bukti tabungannya itu? Iya. Terus ke sini bawa tabungan itu? Iya, Pak. Mudah ya? Mudah ya? Iya, mudah. 175. Sebanyakkan sampah apa itu, Pak? Sampur, ada koran, plastik. Saat ini, Polresta Cirebon telah bekerja sama dengan 10 bank sampah. Selain itu, menggandeng Dinas Lingkungan Hidup untuk mengintegrasikan saldo bank sampah dalam pembayaran SIM dan SKCK. Masyarakat pembuat SIM dan SKCK di Polresta Cirebon dengan menggunakan sampah plastik akan diprioritaskan. Mulai tempat duduk prioritas, tanpa antre, tanpa uang, dan dipastikan lebih cepat. Program dari Pak Kapolresa Cirebon ini, Pak Kapolresa Cirebon ini, Pak Kapolresa Cirebon ini, bagaimana untuk melayani masyarakat, baik dari KCK, menggunakan sampah plastik. Untuk mendorong masyarakat untuk lebih memiliki kepercualian dalam rangka ketindahan persahabatan ekosistem alam, kecuali adalah dari pencermaran sampah plastik. Masyarakat perlu mengumpulkan 10 kg sampah plastik setara dengan 30 ribu rupiah untuk pembuatan SKCK. Layanan ini untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, dengan memanfaatkan sampah plastik, sekaligus menjaga ekosistem alam dari pencebaran sampah plastik. Dari Cirebon, Jawa Barat, Udin Pepe melaporkan.